Adarkan C.H. Al-Hadar. C.H. silakan. Anggi, ini juga pemirsa untuk saat ini persiapan dari pasangan calon Prabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memang tidak ada persiapan khusus penjelang nantinya deklarasi pemilu damai di KPU sore nanti karena saat ini Prabu Subianto masih berada di Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan giat rutinnya sebagai Menteri Pertahanan seperti itu sebelum nantinya langsung bertolak ke KPU dari Kementerian Pertahanan rencananya memang nanti berangkat sekitar setengah dua nah untuk cawapresnya Gibran Raka Buming Raka ini sudah ada agenda lain yaitu adalah menghadiri headquarter atau markas dari tim kampanye nasional Fanta yang merupakan tim kampanye nasional yang isinya adalah para anak muda dan nanti Gibran Raka Buming Raka akan datang dulu di sana di Jalan Surabaya Menteng kemudian nantinya baru bertolak ke KPU nah tidak ada persiapan khusus yang dilakukan karena memang deklarasi pemilu damai ini nantinya akan dihadiri langsung oleh Prabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang nanti akan hadir masing-masing seperti itu dan bertemu di KPU dan tidak ada juga persiapan khusus maupun arak-arakan yang mereka lakukan dari Kementerian Pertahanan maupun juga dari Jalan Surabaya Menteng seperti itu karena nanti akan langsung bertemu di KPU RI Anggi dan juga Pemirsa nah untuk deklarasi pemilu damai ini tentunya memang sudah ditunggu-tunggu karena Prabu Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini memang selalu menyuarakan pemilu damai seperti itu dari awal mereka ini mendeklarasikan sebagai pasangan calon capres dan cawapres ini memang mereka sudah selalu menyuarakan pemilu damai, pemilu tenang untuk juga mencegah kecurangan kemudian juga menghentikan provokasi-provokasi yang ada di masyarakat untuk tentunya menyongsong pemilu yang aman bagi masyarakat dan juga bagi para paslon menjelang pemilu 2024 nanti kita akan tunggu anggih dan juga Pemirsa berangkatnya Prabu Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ke KPU nanti untuk menghadiri deklarasi pemilu damai di KPU sementara itu yang dapat capi sampai anangi karena untuk saat ini masih belum ada tanda-tanda akan berangkat ke KPU seperti itu oke, tapi yang bisa kita catat adalah akan jalan setengah dua begitu ya, mudah-mudahan tetap on time ya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang